Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Agustus 2021 Bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang Selamat mendengarkan Menjik Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada Hal pertama yang ingin saya sampaikan pada percumpaan kita kali ini Yaitu Dirgahayu Republik Indonesia Kemerdekaan Indonesia yang kita raih 76 tahun yang lalu Sudah sepantasnya kita memperingati sebagai Hari Raya Katolik juga Setara dengan Hari Raya lainnya Karena kemerdekaan itu telah menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama Dari Pancasila yang merupakan dasar negara kita Sehingga kita boleh dan secara merdeka mengabdi dan menyembah Allah Bapak kita yang ada di surga Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 Ayat 15 sampai dengan ayat 21 berikut ini Sekali peristiwa Orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus Guru kami tahu engkau seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka Ia lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka pun membawa suatu dinar kepada Yesus Yesus bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Demikianlah Injil Tuhan Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasih Tuhan Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia bersama-sama memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Untuk mengenang kembali detik-detik dibacakannya Teks proklamasi kemerdekaan negara kita 76 tahun yang lalu Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Sebagian besar dari kita belum lahir pada saat itu termasuk saya Yang tidak mengalami langsung bagaimana rasanya merdeka dari penjajahan Tetapi tentunya dapat kita bayangkan apa yang terjadi Sukacita karena berhasil mengusir penjajah Telah membuat semua orang melupakan berbagai kesusahan Yang dialami oleh orang yang tidak turut merdeka Pasukan Belanda dan juga negara penjajah lainnya tentu tidak ingin Indonesia merdeka Kemerdekaan Indonesia mesti dibayar mahal Putra-putra terbaik bangsa Indonesia berguguran Karena memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan yang diraih dengan susah payah itu Sudah semestinya kita jaga dan pelihara Kemudian negara bisa menguasai seluruh sumber kekayaan alam Mengelolanya sebagai sumber pendapatan bagi negara Kita pun diwajibkan untuk membayar pajak Yaitu menyisihkan sebagian dari penghasilan kita Untuk diserahkan kepada negara Pajak adalah penghutan yang wajib Dan besarannya pun telah diatur Melalui undang-undang dan peraturan turunannya Seharusnya tidak menjadi masalah Kalau kita mesti membayar pajak Karena kita bayar itu adalah sebagian dari penghasilan atau kekayaan kita Yang tidak mendapat penghasilan atau tidak memiliki kekayaan Yang tidak wajib untuk membayar pajak Ini berbeda dengan penghutan yang tidak resmi alias pungli atau penghutan liar Dimana uangnya itu tidak diserahkan kepada negara Melainkan dikantongi oleh orang yang melakukan pungli Kita tentu saja keberatan mengeluarkan uang untuk membayar penghutan yang tidak resmi ini Begitu pula yang terjadi di masa penjajahan Belanda Kita tentunya sangat keberatan membayar pajak kepada pemerintah Karena uang yang terkumpul dibawa ke Belanda Untuk menimbun pantai dan untuk keperluan orang-orang Belanda itu sendiri Maka dari itulah kita kemudian mengambil sikap tegas Bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Rupanya itu pula yang terjadi di zaman Yesus Sebagaimana yang ditulis pada bacaan Injil hari ini Bangsa Israel mesti membayar pajak kepada Kaisar Penguasa dari Roma Nasib mereka sama seperti kita di zaman penjajahan dulu Orang-orang Farisi sangat menentang penghutan pajak oleh Kaisar Tetapi nampaknya mereka juga tidak secara terang-terangan berani menolak Karena takut Ide jahat pun muncul di benak mereka Yaitu hendak mencelakai Yesus dengan mengemukakan urusan bayar pajak ini Jika Yesus mengatakan wajib membayar pajak kepada Kaisar Artinya Yesus membela penjajah Sebaliknya jika Yesus melarang membayar pajak Bisa jadi Yesus akan ditangkap tentara Romawi Karena dianggap membangkang Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus ini Yang bagaikan buah simalakama Ternyata tidak mampu menjerat Yesus Yesus mengetahui kejahatan hati mereka Lalu Yesus menjawab Mengapa kamu mencobai aku hai orang-orang Munafi? Orang-orang Farisi itu memang hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya saja Lalu berusaha mencari jalan untuk menyingkirkan siapa saja yang menjadi penghalang bagi mereka Bahkan mereka dapat bekerja sama dengan orang-orang Herodian yang sesungguhnya tidak pernah akur Tetapi dapat bersekutu demi kepentingan yang sama Sifat mementingkan diri sendiri rupanya masih ada sampai sekarang Uang yang dikumpulkan dari setoran rakyat Yang seharusnya dikelola atau disetorkan ke ekas negara Diambil sebagian secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri Penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi Yang dikenal sebagai tindakan korupsi Juga termasuk yang wajib kita hapuskan Kita juga mesti merdeka terhadap penggelapan Manipulasi atau penyelewengan Yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah dan penguasa Di lingkungan gereja pun Upaya penyelewengan kolekta umat Juga mesti kita cegah Kita telah merdeka dari penjajah Tapi masih belum merdeka dari korupsi Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasih Tuhan Sesungguhnya ada banyak penjajahan lain Yang jauh lebih mengkhawatirkan kita Yaitu penjajahan yang dilakukan oleh iblis Dengan berbagai siasat dan tipu muslihatnya Ia tidak menggunakan senjata tajam atau senjata api Untuk membuat kita takluk Melainkan menggunakan harta dunia Sebagai iming-iming Melalui berbagai macam godaan dan cobaan Maka menjadi penting bagi kita untuk memeriksa Apakah kita sudah merdeka juga dari penjajahan kuasa kegelapan itu? Kita mesti bersatu padu untuk melawan penjajah yang satu ini Agar di hadapan mereka pun kita sanggup meneriakan pekik merdeka Dan marilah kita bersama-sama menghadap ala Bapak kita Untuk memohon bantuan darinya melawan penjajah yang berasal dari kegelapan itu Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah Bapak Mohon perhatikanlah segala kelamahan kami Sehingga kami tidak mudah terjerat oleh bujuk rayu Dan segala bentuk godaan dan cobaan iblis lainnya Jangan biarkan kami terjatuh dalam pencobaan Melainkan bebaskanlah kami dari yang jahat Kami sungguh ingin merdeka dari penjajahan kuasa kegelapan Dan dengan bebas dapat memilih untuk bersekutu denganmu ya Tuhan Harapan kami ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa bulan depan Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Agustus 2021 Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Jangan kesehatan dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton!